selamat menikmati teman saya cabang seragen mengabari bahwa sekretariat cabang seragen dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebelumnya kita lihat videonya seperti itu teman-teman bisa kita lihat meja-meja yang ada di tempat tersebut berserakan genteng-genteng hancur dan berserakan juga bahkan ada kursi yang masih menyangkut di atas genteng mungkin kita bisa perhatikan dengan video lambatnya selamat menikmati bisa saudara atau teman-teman lihat dengan jelas bahwa tempat tersebut kemungkinan dirusak oleh lebih dari satu orang dan pelakunya pun belum ketemu sampai saat ini jadi masih diusut masih diproses oleh teman-teman IKSB cabang seragen maupun kepolisian cabang seragen bahkan tadi kabarnya dari teman saya kapolres seragen sempat datang ke tempat itu tempat tersebut berada di kelurahan tangkel kota seragen jadi sebenarnya menurut pesaksian dari teman saya tadi tempat tersebut itu dekat dengan kodil semoga pelakunya segera ketemu dan diadili sesuai perbuatannya dan untuk menjadi pelajaran untuk teman-teman semuanya jika kita punya ada masalah jika kita mempunyai masalah dengan satu atau sekelompok orang kalau kita mampu untuk memaafkannya kita maafkanlah sekelompok atau seorang tersebut kalaupun kita tidak bisa atau tidak mampu untuk memaafkannya kita selesaikan dengan orang yang bersangkutan saja jangan sampai merusak tempat-tempat umum atau fasilitas umum atau merusak bangunan seperti ini ini sangat merugikan orang banyak ya sebelumnya tempat ini masih digunakan untuk acara pada tanggal 16 Juni 2020 waktu itu hari Selasa seperti ini acaranya kita lihat di acara tersebut masih rapi ya teman-teman masih tidak ada kerusakan sedikit pun ataupun masih seperti sedia kalah jadi kita doakan saja semoga pelakunya sudah ketemu, sudah tertangkap dan bisa diproses secara hukum untuk saat ini, siang ini ya teman-teman dari cabang seragen sudah mulai memperbaiki tempat tersebut jadi mulai berbenah, ditata kembali, diperbaiki apa-apa yang rusak selamat menikmati, selamat menikmati, diperbaiki tempat tersebut selamat menikmati, selamat menikmati, diperbaiki tempat tersebut selamat menikmati, diperbaiki tempat tersebut ini bisa untuk pelajaran dengan semoga melanjutkan dengan semoga Jadi jika kita punya masalah dengan orangnya Kita selesikan dengan orangnya Jangan merusak bangunan Ataupun tempat-tempat umum dan sebagainya Sangat merugikan orang banyak Apapun yang kita lakukan Hal yang baik Akan berakibat baik untuk diri kita sendiri Kalaupun kita melakukan hal yang buruk Akan kembali ke kita dengan Suatu yang tidak baik juga Ada salah-salah kata atau salah informasi Saya mohon maaf Cukup dari saya Kanto Trek Salam